Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Startup. Di channel ini bakal di bahas segala hal, tapi dari sisi statistika. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 10 taman hiburan dengan harga termahal di dunia. Mungkin bagi kalian yang duitnya kebanyakan, taman hiburan ini mungkin bisa jadi referensi untuk kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke intro. Di urutan ke-10 ada Cheddar Point. Cheddar Point adalah taman hiburan seluas 147 hektare yang terletak di Semenanjung Danau Erie di Sandusky, Ohio, Amerika Serikat. Dibuka pada 1870, Cheddar Point adalah taman hiburan tertua kedua yang beroperasi di Amerika Serikat setelah leg kompons. Cheddar Point dimiliki dan dioperasikan oleh Cheddar Fair dan merupakan unggulan dari rantai taman hiburan. Musim operasi normal Cheddar Point berlangsung dari awal Mei hingga hari buruh pada bulan September. Setelah itu buka kembali hanya pada akhir pekan hingga Halloween. Atraksi lain di dekat taman termasuk Pantai Pasir Putih sepanjang 1 mil atau 1,6 km, Taman Air Luar Ruangan bernama Cheddar Point Shores, Taman Air Dalam Ruangan bernama Kasta WB, 2 marina, kompleks olahraga luar ruangan bernama Cheddar Point Sports Center, dan beberapa resort terdekat. Total tempat ini memiliki 72 atraksi dengan 15 roller coaster dan 3 wahana air. Harga tiket yang dipatok mulai dari 82,16 dolar atau sekitar 1.280.000 rupiah per orang. Di urutan kesembilan ada IMG World of Adventure. IMG World of Adventure merupakan taman hiburan dalam ruangan di Uni Emirat Arab, Dubai, yang merupakan taman hiburan bertema mega pertama di Dubai. Taman ini dibagi menjadi 5 zona epic. Dua dari 5 zona mewakili merek global, Cartoon Network, dan Marvel. Sedangkan zona IMG Boulevard dan Lost Valley, Dinosaur Adventure adalah konsep orisinal yang dibuat oleh IMG Group. Novo Cinema adalah bagian kelima dari IMG World of Adventure, dan kesepakatan ditandangani antara Novo Cinema dan IMG World of Adventure pada Mei 2015. Taman ini tidak memiliki hubungan dengan agensi manajemen bakat multinasional IMG, dan IMG sendiri adalah singkatan dari inisial keluarga pendiri yaitu Ilyas dan Mustafa Galadari. IMG World of Adventure adalah taman hiburan bertema dalam ruangan dengan pengontrol suhu terbesar kedua di dunia, dengan luas lebih dari 140 ribu meter persegi. Dengan kapasitas untuk menyambut lebih dari 20 ribu tamu setiap hari, destinasi ini menampilkan roller coaster, wahana horror, dan atraksi lainnya berdasarkan karakter Cartoon Network yang populer. Fasilitas lainnya termasuk berbagai toko retail bertema dan tempat makan, serata kompleks bioskop Novo 12 layar. Dengan harga tiket mulai dari 82,16 dolar atau sekitar 1.281.000 rupiah per orang. Di rutan keelapan ada Kings Island. Kings Island adalah taman hiburan seluas 147 hektare yang terletak 39 km timur laut Cincinnati di Mason, Ohio, Amerika Serikat. Dimiliki dan dioperasikan oleh Jadar Fair, taman ini pertama kali dibuka pada 1972 oleh Tuff Broadcasting Company. Taman ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk memindahkan dan memperluas Pulau Connie, tujuan resort populer di sepanjang tepi sungai Ohio yang sering mengalami banjir. Setelah investasi modal lebih dari 300 juta dolar, taman ini menampilkan lebih dari 100 atraksi termasuk 14 roller coaster dan taman air. Di awal sejarahnya, Kings Island muncul dalam komedi situasi populer dan mendapat pengakuan luas atas atraksi dan acara yang mempecahkan rekor. Salah satu atraksi yang paling terkenal di taman ini adalah The Racer, sering dianggap menghidupkan kembali minat dunia terhadap roller coaster selama tahun 1970-an. Harga tiket di Kings Island dipatok mulai dari 82,54 dolar atau selisih sedikit dengan Jeddah Point dan IMG World, yaitu sekitar 1.287.000 rupiah per orang. Di urutan ketujuh ada Six Flags Magic Mountain. Six Flags Magic Mountain, sebelumnya dikenal dalam bahasa sehari-hari hanya disebut Magic Mountain, adalah taman hiburan seluas 106 hektare yang terletak di Valencia, California, 56 km barat laut pusat kota Los Angeles. Dibuka pada 29 Mei 1971 sebagai pengembangan dari New Holland and Farming Company dan Sea World Inc. pada tahun 1979, Six Flags membeli taman tersebut dan menambahkan Six Flags pada nama taman tersebut. Dengan 20 roller coaster, Six Flags Magic Mountain memakai rekor dunia untuk roller coaster terbanyak di taman hiburan. Pada tahun 2017, taman tersebut memiliki pergiraan 3,3 juta pengunjung, menempati peringkat ke-16 sebagai taman hiburan dengan pengunjung paling banyak di Amerika Utara. Harga tiket masuk pada tahun 1971 adalah 5 dolar atau sekitar 75 ribu rupiah untuk orang dewasa dan 3,5 dolar atau 50 ribu rupiah untuk anak-anak berusia antara 3 sampai 12 tahun. Dan saat ini, tahun 2022, harga tiket di tempat ini dipotok mulai dari 95,65 dolar atau sekitar 1 juta 491 ribu rupiah per orang. Di rutan ke-6 ada Sea World San Diego. Sea World San Diego adalah taman hiburan hewan, oceanarium, aquarium luar, dan taman mamalia laut di San Diego, California, Amerika Serikat di dalam taman Mission Bay. Dimiliki dan dioperasikan oleh Sea World Parks and Entertainment. Sea World dididikan pada 21 Maret 1964 oleh 4 orang lulusan University of California Los Angeles. Meskipun ide awal mereka tentang restoran bawah laut tidak memungkinkan pada saat itu, ide tersebut diperluas menjadi taman zoology laut seluas 8,9 hektare di sepanjang pantai Mission Bay di San Diego. Setelah investasi sekitar 1,5 juta dolar, taman dibuka dengan 45 karyawan, beberapa lumba-lumba, singa laut, dan 2 aquarium air laut. Sea World San Diego mampu menampung lebih dari 400 ribu pengunjung di tahun pertama operasinya. Harga tiket dipatok mulai dari 95,70 dolar atau berbeda seribu dengan Six Flags Magic Mountain yaitu sekitar 1.492.000 rupiah per orang. Di urutan kelima ada Knott's Berry Farm. Masih dari California, ada Knott's Berry Farm yang merupakan taman hiburan seluas 23 hektare yang terletak di Buena Park, California. Dimiliki dan dioperasikan oleh Cedar Fair. Pada 2015, taman hiburan ini masuk ke peringkat 12 sebagai taman hiburan yang paling banyak dikunjungi di Amerika Utara dengan rata-rata sekitar 4 juta pengunjung per tahun. Terdapat fitur 40 wahana termasuk roller coaster, wahana keluarga, wahana gelap, dan wahana air. Taman ini dimulai pada tahun 1920-an sebagai kiosk beri pinggir jalan yang dijalankan oleh Walter Knott di sepanjang State Road 39 di California. Pada tahun 1940-an, sebuah restoran, beberapa toko, dan atraksi lainnya telah dibangun di properti tersebut untuk menghibur semakin banyak pengunjung, termasuk replika kota hantu. Situs tersebut melanjutkan transformasinya menjadi taman hiburan modern selama dua dekade berikutnya, dan biaya yang masuk ditambahkan pada tahun 1968. Harga tiket dipatok mulai dari 95,70 dolar atau sekitar 1.493.000 rupiah per orang. Di rutan keempat ada Universal Studios Orlando. Universal Orlando Resort umumnya dikenal sebagai Universal Orlando atau hanya Universal, sebelumnya bernama Universal Studios Escape, adalah kompleks taman hiburan dan resort hiburan Amerika yang berbasis di Orlando, Florida. Resort ini dioperasikan oleh Universal Parks and Resort, sebuah divisi dari NBC Universal Comcast. Universal Orlando adalah resort terbesar kedua di Greater Orlando setelah Walt Disney World Resort. Universal Orlando terdiri dari dua taman hiburan, yaitu Universal Studio Florida dan Universal Island of Adventure, dan akan segera menambah taman hiburan baru yaitu Epic Universe dengan pendamping hotel. Harga tiket dibanderol mulai dari 109 dolar atau sekitar 1.700.000 rupiah per orang. Jadutan ketiga adalah Universal Island of Adventure. Universal Island of Adventure juga dikenal sebagai Island of Adventure atau IOA, adalah taman hiburan yang terletak di Orlando, Florida. Dibuka pada 28 Mei 1999 bersama dengan City Walk, sebagai bagian dari perluasan yang mengubah Universal Studios Florida menjadi Universal Orlando Resort. Island of Adventure dimodelkan seperti perjalanan eksplorasi di mana para tamu memulai petualangan untuk mengunjungi berbagai pulau bertema. Awalnya taman tersebut memiliki enam pulau, lalu pulau ketujuh yaitu dunia sihir Harry Potter ditambahkan pada tahun 2010, bertema franchise Harry Potter yang sangat sukses. Hal tersebut merupakan investasi terbesar universal sejak pendirian resort pada tahun 1999. Ekspansi itu menyebabkan peningkatan jumlah pengunjung yang signifikan. Dan pada tahun 2013, Island of Adventure menempati peringkat ke-7 di dalam negeri dan ke-11 secara internasional setelah menampung sekitar 8,1 juta tamu. Pulau ke-8, Skull Island dibuka pada 13 Juli 2016 dan bertema franchise King Kong. Karena Universal Island of Adventure adalah salah satu dari Universal Orlando, maka harganya pun sama, yaitu mulai dari 109 dolar atau sekitar 1.700.000 rupiah per orang. Di rutan kedua ada Disney World. Walt Disney World Resort juga disebut Walt Disney World atau Disney World terletak di Florida Amerika Serikat. Walt Disney World Resort dimiliki dan dioperasikan oleh segmen Walt Disney Parks and Resort dari The Walt Disney Company. Sukses di Disneyland pada 17 Juli 1955, Walt Disney Productions merencanakan pembangunan resort ke-2. Maka pada tanggal 22 November 1963 dimulai rencana pendirian di Sanford, Florida. Namun ditunda hingga tahun 1971. Walt Disney meninggal pada tanggal 15 Desember 1966 sebelum visi itu terwujud. Saudaranya dan mitra bisnis Roy O. Disney menunda pengawasan pembangunan resort dari fase pertama. Lalu kemudian, properti ini terselesaikan pada tanggal 1 Oktober 1971. Harga tiket di Disney World dipotok mulai dari 109 dolar atau sekitar 1.700.000 rupiah per orang. Di rutan pertama, taman hiburan paling mahal di dunia adalah Bush Garden. Bush Garden setampak bay adalah taman hiburan hewan seluas 136 hektare yang terletak di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Dimiliki dan dioperasikan oleh Sheworld Parks and Entertainment. Taman ini dibuka pada tanggal 1 Juni 1959. Taman ini digunjungi setiap tahun secara konsisten melebihi 4 juta pengunjung. Taman ini menampilkan banyak roller coaster dan wahana menegangkan. Termasuk dive coaster bernama Sheikra, coaster peluncuran bernama Tigris, roller coaster hibrida kayu baja bernama Iron Guazi, dan Montu, yaitu roller coaster terbalik tertinggi dan tercepat di dunia saat dibuka. Harga tiket dipotok mulai dari 117,95 dolar atau sekitar 1.839.000 rupiah per orang. Itulah tadi 10 taman hiburan dengan harga termahal. Biaya yang disebutkan tadi merupakan biaya dasar, jadi belum termasuk makan, minum, biaya tambahan, dan lain-lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini nambah pengetahuan kalian, dan tulis koreksi kalian di kolom komentar di bawah jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.